Terima kasih telah menonton Toko Triple C ini memiliki banyak karyawan Toko ini terkenal dan sangat digandrungi anak muda Bahkan para youtuber juga sering nge-vlog ke toko ini Makanya toko ini selalu rame didatangi pembeli Di hari itu datanglah seorang wanita bernama Libby Yang baru saja diterima kerja di toko tersebut Sebagai karyawan baru Libby diantar oleh Shruti untuk menemui manajer toko Si manajer ini bernama Craig Yang setiap hari kerjaannya cuma memantau CCTV Memastikan penjualan pakaian agar berjalan lancar dan terkendali Craig memberikan selembar dokumen untuk Libby Selanjutnya Craig menyuruh Libby untuk menemui Hunter Karyawan senior di toko itu Setelah bertemu Hunter Libby kemudian disuruh untuk mengambil seragam kerjanya Ia disana akan dipandu oleh Lord Lord mengatakan kalau seluruh karyawan wajib memakai baju model terbaru Yang dikeluarkan triple C Baik di dalam toko maupun saat di luar toko Libby pun langsung mencari pakaiannya Dan lalu ia akan mulai bekerja pada pukul 9 malam nanti Sebelum sip malam dimulai Terlihat salah satu karyawan bernama Gemma Masuk ke gudang terlarang di toko itu Ia mengambil atau mencuri celana jeans branded Super Shaper Dan lalu memakainya di hadapan Hunter Hunter sebenarnya sudah menasihati Gemma ya kan Agar jangan memakainya Karena celana jeans Super Shaper itu Memang dilarang dipakai oleh karyawan Tapi entah apa yang merasuki Gemma saat itu Ia malah bodoh amat dan sama sekali tak mendengarkan nasihat dari Hunter Dan dari sinilah petaka itu dimulai Malam itu semua karyawan yang bertugas sip malam berkumpul Termasuk juga Libby Craig mengatakan bahwa pemilik toko triple C yang bernama Harold Akan segera datang Di saat yang sama Gemma tiba-tiba merasakan perutnya nyeri Ia pun izin pergi ke kamar mandi sebentar Kini para karyawan sedang menyambut kedatangan Harold si pemilik toko triple C tersebut Harold kemudian berpidato, berbicara, dan memotivasi para karyawan untuk bekerja lebih rajin Agar omset penjualan tokonya bisa naik dari sebelumnya Sementara itu kita kembali kepada Gemma yang masih di kamar mandi Yang tiba-tiba mengalami nasib yang buruk Dimana saat itu celana jeans yang dipakainya tiba-tiba tidak bisa dilepaskan Bahkan saat itu ia malah terjebak karena celana tersebut membuat pinggang Gemma kesakitan Hingga pada akhirnya Gemma pun harus tewas saat itu juga Para karyawan lain belum menyadari kejadian yang Gemma alami Mereka masih sibuk menonton video presentasi produk celana jeans model baru Yang akan dijual esok mulai jam 8 pagi Harold meminta seluruh karyawan untuk bersiap-siap Sebab produk celana super sapper ini akan direview langsung oleh youtuber kondang Amerika Yang bernama Peyton Jules Di malam itu Libby terlihat dengan karyawan lain sedang sibuk menata pakaian Craig kemudian menghubungi Gemma tapi Gemma sepertinya tidak menjawabnya Ia kemudian menyuruh Hunter untuk mencari Gemma Sungguh siang nasib Hunter saudaraku Saat di kamar mandi Hunter tak menemukan Gemma disana Yang ia temukan hanyalah celana jeans yang kebetulan menggantung di atas pintu toilet Dan seketika ia akan mengambil celana itu Tiba-tiba matanya menjadi terhipnotis seolah celana itu merayu Hunter untuk memakainya Dengan spontan Hunter pun mengganti celananya hingga tanpa diduga Dan setelah menewaskan Hunter Celana itu berjalan sendiri dan masuk ke dalam kardus Sementara Craig mulai kesal ya kan Karena Gemma dan Hunter yang dari tadi tak kunjung kembali Kali ini Craig akhirnya menyuruh Libby Untuk mencari Gemma dan juga Hunter sekarang juga Libby kemudian masuk ke loker karyawan Namun Gemma dan Hunter tak ada disana Dia pun masuk ke kamar mandi Lalu memeriksa satu persatu pintu toilet Sampai pada akhirnya ia menemukan potongan rambut Gemma tergeletak di lantai Di bawah wastapel Hmm dan ketika ia periksa Ternyata Gemma sudah dalam kondisi yang mengkhawatirkan Dengan raut wajah ketakutan Libby pun langsung melapor pada Craig si manajer Dan betapa terkejutnya Craig ketika melihat mayat Gemma yang sudah dalam kondisi berantakan Craig kemudian menyuruh Libby untuk merahasiakan kejadian itu dari karyawan lain Entah apa alasannya Namun Craig menjelaskan bahwa hal itu pasti akan membuat para karyawan ketakutan katanya Dan bodohnya Libby malah bersikap polos dan mau-maunya menuruti apa yang dikatakan oleh si manajer Mereka berdua kemudian membuang mayat Gemma begitu saja Dan tanpa sepengetahuan Craig dan juga Libby Seorang karyawan lain bernama Lord kini harus bernasib sama seperti Gemma Diam-diam ia malah pergi ke gudang untuk memeriksa stok celana jin super seper tersebut Dan hanya dalam beberapa menit saja Lord harus tewas Dan menjadi korban ketiga dari celana jin sepematikan itu Si manajer kemudian menyusul Lord ke gudang Namun Lord sudah tak ada di sana Libby yang penasaran mengikuti Craig dari belakang Saat itu Craig si manajer menemukan sebuah kardus tergeletak di lantai Yang ketika ia periksa ternyata itu adalah mayat dari Lord yang sudah berbentuk tak karuan Libby akhirnya ketakutan namun Craig terus-menerus meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja katanya Libby sebenarnya menyarankan untuk menelpon polisi Tapi si manajer melarangnya Dan usut punya usut ternyata Craig memang tak mau kejadian ini sampai menyebar dan viral di media sosial Yang mana ternyata jika acara peluncuran itu berjalan lancar Maka Craig sebenarnya akan dinaikkan jabatannya oleh Harold Karena itulah ternyata Craig melarang Libby untuk buka suara dan melapor pada polisi Dan bahkan pada akhirnya Craig memukul Libby dari belakang Sehingga Libby harus pingsan saat itu juga Singkat cerita Youtuber kondang Peyton Jules akhirnya datang ke toko itu Para karyawan langsung bersiap untuk menyambutnya Namun oh namun ketika Peyton Jules baru saja memulai vlognya Tiba-tiba celana itu melilit lehernya hingga si youtuber itu pun tewas Dan lalu celana itu kemudian bergerak dan menyerang para kameramen Craig si manajer ketakutan melihat celana itu yang sedang menghisap darah Ia pun pergi kabur ke ruangan pribadinya Dan ada yang menarik pada bagian ini Di saat Seruti sedang menata baju Si celana itu tiba-tiba mengikutinya dari belakang Dan anehnya si celana itu malah berjoget ketika mendengar musik yang diputar oleh Seruti Yang kebetulan lagu tersebut adalah lagu India Sampai saat itu Seruti belum menyadarinya Namun aksi joget si celana itu terakam kamera milik Peyton Jules Libby yang baru sadar dari pingsannya langsung mengambil dan memeriksa kamera itu Di sana ia melihat sendiri rekaman tewasnya Peyton Jules ketika diserang oleh celana Super Shapers Lalu selanjutnya ia pun segera menemui Seruti dan langsung menunjukkan rekaman video itu padanya Mereka berdua berencana kabur dari toko tersebut Namun sayangnya sistem keamanan toko keburu menyala Sehingga tak ada satupun yang bisa meninggalkan toko itu Mereka kemudian lari menuju ruangan si manajer Kini yang tersisa hanyalah mereka bertiga Saat itu Seruti meminta penjelasan atas apa yang telah terjadi Namun si Craig si manajer memilih untuk bungkam dan tak menceritakan apapun Saat itu Libby penasaran dan mulai teringat dengan rekaman CCTV ketika celana itu bergoyang di belakangnya Dari situ Libby mulai sadar kalau celana itu akan menari jika mendengar lagu India Tanpa berlama-lama Libby pun mengambil HP milik Seruti dan segera memutar lagu India Kehingga pada akhirnya si hantu celana itu muncul dengan wujud patung manekin dan bergoyang-goyang di sana Teruti pun langsung berkomunikasi dengannya dalam bahasa India Dan ternyata si hantu celana itu meresponnya dan menuliskan namanya sendiri pada dinding Yang ternyata namanya adalah Kirat Dari situlah mereka akhirnya tahu ternyata Kirat ini adalah wanita yang bekerja sebagai pemetik kapas Yang pada saat itu meninggal karena terjatuh ke dalam mesin Hingga mengakibatkan darahnya tercampur dengan kapas bahan baku celana jeans Yang ternyata oh ternyata Kirat ini gentayangan dan ingin menuntut balas dan juga keadilan Libby dan Seruti kemudian mencoba mendekati Kirat untuk mengambil video dan mendengarkan kisahnya lebih lengkap ya kan Tapi tiba-tiba si manajer datang dan malah menyomprot Kirat dengan pemadam api Libby dan Seruti menjadi kesal ya kan dan lantas mencari Kirat ke dalam gudang Dan betapa terkejutnya mereka disana ketika melihat banyak celana berkumpul dan sedang memangsa manusia Mereka pun menjadi ketakutan dan segera pergi dari sana Namun oh namun si manajer itu kembali datang dan malah mengunci mereka berdua Sambil meminta paksa kamera yang ada pada mereka Libby akhirnya paham kalau si manajer tak mau video ini viral di media sosial Akhirnya ia pun bersiasat dan menyuruh Craig untuk masuk ke dalam dan mengambil kamera itu sendiri Disitulah si manajer malah kalap dan segera menghabisi Seruti Sementara Libby memilih bersembunyi dari kejaran si manajer itu Kini yang tersisa hanyalah Libby dan si manajer Dan kebetulan saat itu si manajer akhirnya berhasil menemukan Libby Disitu si manajer langsung memeluk Libby sekuat-kuatnya hingga mengakibatkan Libby pingsan Dan selang beberapa menit kemudian gerombolan celana itu datang kembali Tepat di hadapan Craig si manajer Hingga pada akhirnya Setelah si manajer tewas gerombolan celana itu berjalan kembali meninggalkan gudang Kini yang tersisa hanyalah Libby seorang Singkat waktu pagi pun datang Rupanya Kirat dan gerombolan celana itu sudah bersiap menyambut para pembeli yang datang ke toko itu Libby sebenarnya sudah memohon pada Kirat agar ia tak menghabisi para pembeli Namun sayang nasi sudah menjadi bubur Kirat sudah tak bisa lagi dihentikan Libby kemudian mencoba sekuat tenaga menahan pintu itu agar pembeli tak bisa masuk Namun kegilaan para pembeli itu sudah sulit untuk dikendalikan Hingga sialnya Libby harus terjatuh dan sekarat saat itu juga Hingga pada endingnya Libby pun tewas di sana Dan pada akhirnya para pembeli itu harus tewas semua Dimangsa oleh Kirat dan para gerombolan celananya Dan WKWKWKWK film pun selesai Begitulah sebuah film Slack 2020 Yang mengisahkan tentang celana super yang bisa membunuh para manusia Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton Dan jangan lupa nyalakan loncengnya dan juga subscribe Agar kalian tidak ketinggalan video yang aku upload di hari kemudian Di hari selanjutnya Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton Jangan lupa jaga kesehatan Dan see you in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax